Jika kita kembali membahas, kekuatan militer Cina dan negara aliansi AUKUS tentunya berbanding jauh. Sebab kekuatan militer Indonesia masih berada jauh di bawah posisi militer Cina dan negara aliansi AUKUS. Walaupun saat ini, Cina dan beberapa negara AUKUS memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia. Namun tidak bisa dipungkiri jika Indonesia dan Cina kerap kali bersi tegang di wilayah Laut Natuna Utara. Bebang tidak bisa dipungkiri jika Indonesia adalah merupakan negara yang memiliki letak strategis serta memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah di kawasan Asia Tenggara. Sehingga tidak heran jika negara-negara besar seperti Cina dan beberapa negara aliansi militer kerap kali mengincar kekayaan sumber daya alam milik negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tentunya membuat Indonesia merasa khawatir. Sebab yang dihadapi Indonesia saat ini adalah negara super power militer seperti Cina dan negara-negara aliansi AUKUS yang pernah berperang melawan Indonesia. Misalkan saja seperti Inggris yang pernah berperang langsung dengan pasukan tentara nasional Indonesia di wilayah perbatasan Malaysia dan dengan mengerahkan pasukan elit yang tentunya mendukung Malaysia saat itu. Di sisi lain, selain Inggris, Australia saat itu juga turut ikut ambil bagian untuk menentang Indonesia saat perang melawan Malaysia dan belum lagi saat Australia mendukung kemerdekaan Timur-Timur atau Timur Leste. Sementara itu, di sisi lain, jika kita kembali membahas kekuatan militer Cina dan negara aliansi AUKUS tentunya berbanding jauh. Sebab kekuatan militer Indonesia masih berada jauh di bawah posisi militer Cina dan negara aliansi AUKUS. Walaupun saat ini Cina dan beberapa negara AUKUS memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia. Namun tidak bisa dipungkiri jika Indonesia dan Cina kerap kali bersih tegang di wilayah Laut Natuna Utara. Tepatnya wilayah perbatasan 9 dash line atau 9 garis putus-putus. Hal tersebut tentunya dipicu dengan adanya kepentingan satu sama lain antara Cina dan Indonesia di wilayah tersebut. Sebab wilayah Laut Natuna Utara memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang sangat melimpa dan ditambah lagi wilayah Laut Natuna Utara memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang sangat besar. Sehingga tidak heran jika pada tahun 2019 dan tahun 2020 lalu Indonesia dan Cina sempat bersih tegang dan bahkan sampai melakukan iring-iringan armada kapal KOSGAR di wilayah perbatasan masing-masing. Walaupun saat itu kapal perang Cina sempat masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sementara di sisi lain, kekuatan AUKUS juga diperlukan untuk Indonesia yaitu adalah untuk menyeimbangkan pengaruh Cina di kawasan Asia Tenggara. Walaupun sebenarnya Indonesia keram dengan AUKUS yang akan memiliki dukungan kekuatan militer yang besar terhadap Australia dengan kapal selam nuklir. Bahkan Indonesia sendiri sudah menyatakan keberatannya atas rencana pembuatan kapal selam nuklir Australia dengan alasan bahwa senjata nuklir bisa merusak keseimbangan kawasan serta menyeret Asia Tenggara dalam perlombaan senjata yang tentunya secara tidak langsung akan mengundang semakin meningkatnya persi tegangan kekuatan militer ataupun potensi ketegangan antara beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Sementara di sisi lain, berdasarkan lansiran kutipan sumber media informasi militer terkait, Indonesia yang mengetahui ancaman wilayah kedaulatan dari Cina dan beberapa negara-negara aliansi AUKUS tentunya semakin memperkuat kekuatan armada tempur militernya di berbagai titik wilayah. Hal tersebut tentunya membuat Indonesia semakin siap untuk menghadapi Tiongkok di wilayah Laut Cina Selatan setelah membangun pangkalan militer terbesar di Kepulauan Natuna. Sementara berdasarkan informasi yang beredar, TNI Angkatan Laut dikabarkan mulai membangun pangkalan militer baru di Natuna, Kepulauan Riau, sejak 5 April 2021 lalu. Untuk menghindari kembalinya, Cina melakukan klaim sepiak terhadap wilayah kedaulatan Indonesia seperti yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Pembangunan pangkalan militer Pasukan Tempur Angkatan Laut Komando Armada Pertama TNI Angkatan Laut di wilayah Laut Natuna yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, pangkalan komando itu akan menjadi bagian dari komando eksklusif operasi pertempuran Indonesia di bagian barat yang tentunya dapat dikerahkan suatu waktu jika dibutuhkan ataupun dalam keadaan darurat. Selain itu, pangkalan militer terbesar milik Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara juga berfungsi sebagai pos komando keamanan Angkatan Laut Terintegrasi. Dengan adanya pembangunan pangkalan militer ini, tentunya diharapkan membantu menguatkan unit TNI terintegrasi di wilayah Laut Natuna, tepatnya wilayah Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Sementara di sisi lain, di selat tersebut Indonesia juga berbagi wilayah perbatasan dengan Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Dan selain itu, wilayah Natuna memiliki karakter maritim sehingga kehadiran pangkalan komando pasukan tempur angkatan laut di sana. Diharapkan menguatkan kemampuan introperabilitas terhadap pasukan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara di sektor maritim, yaitu di berbagai ancaman militer dari negara-negara lain seperti Cina dan beberapa negara-negara aliansi AUKUS yang saat ini menjadi ancaman bagi Indonesia. Sementara di sisi lain, pembangunan pangkalan militer terbesar milik Indonesia di wilayah Laut Natuna. Tentunya, selain menjadi kekuatan militer untuk membendung pergerakan militer negara-negara lain yang dapat mengancam wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Natuna menjadi titik yang sangat strategis bagi wilayah Indonesia karena menjadi pintu masuk ke Laut Cina Selatan. Sehingga Natuna adalah kunci strategis TNI untuk memperkuat pasukan pertahanan Indonesia dari berbagai ancaman militer negara-negara lain yang dapat melakukan penyusupan menggunakan kapal selam. Namun untuk semakin memperkuat posisi pangkalan militer Indonesia di wilayah Laut Natuna, TNI juga mendugaskan kapal selam KRI Alugoro 405 di dermaga selat lampah dan berbagai jenis kapal perang lainnya untuk melakukan patroli di wilayah perbatasan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!